Beragam tradisi, budaya, dan makanan khas masyarakat dalam menyambut Idul Fitri. Di masyarakat pedesaan di wilayah non-transmigrasi, Kabupaten Sarulangun misalnya, jelang Idul Fitri, warga desa memasak makanan khas daerah, jodah atau jadah kacau. Jadah kacau merupakan istilah penduduk lokal untuk sebutan dodol atau gelamai. Jadah kacau merupakan istilah karena selama proses pembuatannya, adonan yang terdiri dari gula aren asli, tepung yang ditumbuk, kelapa dan gula pasir, serta adonan lainnya ini terus diaduk hingga matang. Saat ini di wilayah Kabupaten Sarulangun membuat jadah kacau sudah sedikit langkah. Untuk membangkitkan tradisi nenek moyang ini, salah satu komunitas warga eks-batin pengambang kecamatan Batang Asai melakukan kegiatan memasak jadah kacau, sebanyak tiga kancah atau kawah. Salah seorang komunitas warga Batang Asai, Ahmad Bastari Yusuf, mengatakan membuat jadah kacau sudah menjadi kebiasaan atau tradisi. Jadah kacau memiliki filosofi menarik. Dalam proses pembuatannya, selain sebagai wujud syukur atau rasa gembira menyambut Hari Raya Idul Fitri, memasak jadah kacau juga dapat menjadi ajang silaturahmi antar warga setempat sekaligus melepas rasa rindu, terutama warga yang pulang dari rantau. Meski memakan waktu hingga 12 jam, namun tidak membuat warga yang memasak lelah. Selain dimasak secara gotong royong, jadah kacau yang telah dimasak diberikan kepada warga sekitar dan oleh-oleh untuk warga yang akan berpergian dari desa Usai Idul Fitri. Edi Kusnadi, TVR Jambi, melaporkan.